Halo bro, balik lagi dengan channel Daftar Review TV. Nah kali ini kita akan membahas mengenai para Otsusuki yang akan dan sudah ditemui Sasuke sampai era Boruto. Oke, kita tahu bangsa dewa satu ini lagi gencar-gencarnya muncul di era Boruto. Bahkan jika ada Otsusuki disitu, anime Boruto pasti semakin seru. Percaya gak? Memasuki alur yang semakin bertambah ini, ternyata bertambah pula anggota para Otsusuki. Jika seorang Otsusuki mendapati kekuatan seperti Dojutsu Mangekyo atau Rikudomode, kedua Otsusuki tersebut pasti hanya mampu dihadapi sesama Otsusuki. Fakta ini sudah terungkap mereka berdua adalah Indra serta Asura. Masalahnya gini, kedua Otsusuki ini kemungkinan besar tidak akan pernah ditemui Uchia Sasuke. Karena kali ini kita akan membahas khusus para Otsusuki yang pernah dan akan ditemui Sasuke sampai era Boruto saat ini. Tetapi sebelum masuk ke Daftar, jika kalian merasa tertarik dengan channel kami, silahkan subscribe. Dan berikut ini pembahasan mengenai hal tersebut. Oke, sebelumnya kita persilahkan kalian siap mendengarkan cerita panjang ini sampai selesai dan jangan di skip, oke? Setelah keluarnya chapter terbaru kemarin, banyak misteri baru yang bisa diungkap dari kisah Boruto ini. Seperti yang kita tahu, salah satunya terkejutnya Sasuke mengenai transformasi dari Jigen. Dari pengamatan Sasuke, ia sebenarnya menyimpulkan, Jika kemungkinan kedatangan Kaguya ke bumi itu secara berpasangan, dan tahu nggak siapa pasangan Kaguya, cek video kita yang kemarin ya. Secara umum, Otsusuki juga seperti klan pada umumnya. Tapi, lebih identiknya sistem klan ini mirip dengan Hyuga. Karena jika dipikir-pikir, memang ada hubungan antara Hyuga dengan Otsusuki. Dahulu pernah terungkap di era Naruto Lasmupi. Sejauh ini, memang Uchiha Sasuke merupakan satu-satunya Shinobi yang berpeluang bertemu dengan banyak Otsusuki. Karena apa? Ya, Sasuke ini mirip dengan Jiraya. Ia berkelana mengumpulkan informasi sambil menebus dosanya dan melindungi Konoha seperti yang dilakukan kakaknya Uchiha Itachi. Beberapa Otsusuki memang ada yang dikatakan baik. Namun kebanyakan, mereka ini bertentangan dengan para Shinobi. Mereka hanya datang ke berbagai dimensi dengan misi menanam pohon cakra, lalu kemudian Masa datang dan memanennya kembali. Pertanyaannya sekarang ini, mungkin gak sih kekuatan Sasuke melebihi Otsusuki? Nah, menurut kami jawabannya sangat mungkin. Namun dalam artinya, hanya beberapa Otsusuki saja. Karena sebagian dari Sasuke juga mendapati cakra dari seorang Otsusuki di masa lalu. Tapi di usianya sekarang, kemungkinan jika berhadapan dengan Otsusuki yang sangat kuat, pasti Sasuke akan sangat kerepotan. Apalagi, ia tidak akan dengan mudah menggunakan segel tangan seperti dahulu kala. Nah, jika Jiraya si ninja pemberi dikalahkan dengan para Fein, bagaimana dengan Sasuke yang seorang diri ini? Dan lawannya adalah Otsusuki? Hmm... Karena perlu diingat, memang peran Sasuke akan lebih ditonjolkan di era Boruto. Ini sangat wajar, ia adalah guru dari Uzumaki Boruto. Lalu pertanyaannya, siapa saja Otsusuki yang dimaksud ditemui Sasuke Uchiha? Oke dahulu, yang pertama adalah Hagoromo Otsusuki. Seorang peta parikudo ini merupakan manusia terkuat di masanya. Dimana ia adalah orang yang menyegel jubi dan membagi cakra di kesembilan biju. Dari ekor satu sampai ekor sembilan. Hagoromo merupakan orang yang mengembangkan Ninsu, dimana pada nantinya akan berubah menjadi Ninjutsu karena anaknya Indra. Seperti yang kita tahu, Hagoromo ini pernah muncul untuk menemui Naruto serta Sasuke, dimana pada saat itu menghadapi Madara yang menjadi Jinchuriki. Rikudo Senin bahkan mengatakan ada hal buruk lagi setelah Mugen Tsukuyomi. Oh iya, Hagoromo merupakan Otsusuki baik yang bahkan memberikan separuh cakranya kepada Uchiha Sasuke bahkan Dojutsu Rinengan. Kedua adalah Kaguya Otsusuki. Nah, lebih berbahaya dari Rikudo Senin, Kaguya merupakan ibu kandung dari Hagoromo, seorang yang dikatakan nenek moyang cakra dalam dunia Shinobi. Keberadaan Kaguya pada saat itu menjadi ancaman karena ia orang pertama yang mengaktifkan Mugen Tsukuyomi. Era Naruto kita hanya mengetahui para Jetsu itu korban Mugen Tsukuyomi Kaguya. Tapi ternyata ada misteri yang terpecahkan di era Boruto. Ya, Jetsu Putih adalah pasukan besar Kaguya yang telah ia persiapkan ketika tiba masa tiga orang tersebut menjemputnya. Kami jadi berpikir suatu saat nanti Jetsu akan benar-benar bertempur melawan Otsusuki. Otsusuki Kaguya berhasil dikalahkan Sasuke lewat kerjasama dari tim tujuh serta bantuan cakra Rikudo Senin. Oh iya, disini kita katakan alasan kenapa baik Sasuke ataupun Boruto tidak memiliki karma karena mereka hanya menyegel Kaguya bukan melenyapkannya. Selanjutnya adalah Kinshiki Otsusuki. Ya, Otsusuki ketiga yang pernah dihadapi Sasuke adalah Kinshiki. Saat melawan Kinshiki, era sudah berganti di mana kisah ini menjadi milik Boruto. Di mana Sasuke menjalani misi besar setelah ia menyadari banyak misteri besar dari Kaguya yang ia tinggalkan di beberapa dimensinya. Dan hanya Sasuke dengan rinenggan yang bisa menggunakan jutsu ruang dan waktu. Namun sialnya, biasanya sudah ada seorang Otsusuki yang mungkin dimaksud Kaguya tersebut. Pertemuan Sasuke dengan Kinshiki diwarnai dengan pertempuran sengit antar keduanya. Dari perjumpaan inilah, Sasuke mendapatkan informasi jika gulungan rahasia Kaguya salah satunya mengungkapkan soal kedatangan tiga Otsusuki yang akan menjemputnya. Berikutnya adalah Momosiki Otsusuki. Sebentar, kalian setuju nggak alur terbagus Boruto adalah ketika duel antara Naruto Sasuke dengan transformasi Momosiki? Ya, kalau saya sendiri sangat setuju. Sangat seru memang pertempuran antara dua shinobi terkuat melawan Otsusuki yang sudah memakan cakra menjadi bentuk buah sinju. Kejadian tersebut bahkan diwarnai dengan kombinasi Kyuubi berlapis Susanoo. Karena para kage lainnya perlu kita akui bukanlah tandingan dari Momosiki. Yang menarik pada saat itu, ternyata Otsusuki dengan mudah bisa lepas dari Chibaku Tensei milik Uchia Sasuke. Bahkan, Momosiki memiliki teknik kuat bernama Inukei Takeru no Mikoto. Seekor monster ular yang nantinya bisa bertransformasi menjadi golem api raksasa. Meski pertempuran tersebut dimenangkan pihak Shinobi, namun jika bertempur satu lawan satu, mungkin Sasuke bisa sangat kerepotan menghadapi Momosiki Otsusuki. Nah, keempat Otsusuki di atas memang sudah pernah ditemui Sasuke. Dan mungkin hanya Kinshiki yang bisa dihadapi Sasuke. Namun, tiga orang Otsusuki lainnya Sasuke bisa saja kalah dengan mereka. Memasuki alur yang semakin menarik tentang Otsusuki ini, masih ada beberapa Otsusuki yang mungkin dan pasti akan ditemui oleh Uchia Sasuke. Oke, kita mulai dari Urasiki. Nah, Otsusuki ketiga yang datang bersama Momosiki Kinshiki ini sebenarnya sudah disinggung para Kage. Dan Sasuke sudah mendengar informasi dari mereka. Namun, misinya untuk mengejar Otsusuki ini sepertinya di episode Boruto besok. Kita akan mendapat sedikit gambaran karena menurut penjelasan Gaara, Urasiki mampu menyerap cakra seseorang dan kembali menggunakannya. Bahkan, Urasiki ini memiliki rinengan tujuh tomoi mirip dengan milik Uchia Sasuke. Keberadaannya yang penuh misteri membuat kita bertanya-tanya, kira-kira pertemuan seperti apa yang akan dihadapi Sasuke ketika melawan Urasiki? Karena kami sangat yakin pada nantinya Sasuke akan bertemu dengan Otsusuki Urasiki. Selanjutnya adalah Jigen. Oke, chapter kemarin Sasuke sudah mendapatkan informasi baru jika orang yang sedang ia awasi kemungkinan besar adalah Otsusuki yang datang bersama Kaguya. Ia bahkan sangat terkejut melihat transformasi Jigen mirip dengan Momosiki Otsusuki. Apalagi saat ini Jigen memiliki karma serta jubi ekor sekuluh. Lebih membuat kita khawatir lagi jika Sasuke akan bertempur langsung dengan Jigen. Karena kondisinya sudah terlalu dekat dengan markas Jigen. Mungkin nih jika Sasuke dan Jigen akan berjumpa secara tidak sengaja. Apalagi Jigen akan menemui Boruto serta Kawaki dan sebagai seorang guru. Tentu ada kewajiban Sasuke melindungi muridnya tersebut. Bagaimana menurut pendapat kalian? Saat ini kami belum bisa menyimpulkan siapa yang terkuat antara Sasuke dan Jigen. Karena jika lihat saja karakter Jigen ini sangat luar biasa hebat. Dan yang terakhir adalah Otsusuki yang kemungkinan ditemui Sasuke adalah Toneri. Keberadaan Toneri saat ini tengah dikurung Urasiki dengan Tama Tebako. Meski sampai saat ini Sasuke belum pernah bertemu dengan Toneri. Namun kami sangat yakin. Dimana Sasuke pasti juga telah mendengar mengenai Otsusuki. Yang dulu menculik Hanabi serta bertempur di bulan bagi tim Shikamaru. Ya Toneri. Karena perlu diketahui dengan rennengan Sasuke bahkan mengetahui mengenai percakapan Momosuki dengan Boruto. Padahal waktu berhenti pada saat itu. Jadi kami masih yakin ada kemungkinan Toneri Otsusuki di lain masa mungkin saja bertemu atau menjumpai Sasuke. Bagaimana menurut pendapat kalian? Jadi kesimpulannya, setiap Otsusuki yang dihadapi atau bahkan akan bertemu Sasuke, mereka sangat-sangat kuat. Berbeda dengan para Shinobi yang pernah dihadapinya di masa lalu. Ditambah lagi, pergerakan Sasuke sudah tidak selihai saat ia mampu menggunakan segel dengan tangan satunya lagi. Hmm. Nah itulah pembahasan mengenai para Otsusuki yang akan dan sudah ditemui Sasuke sampai era Boruto. Terima kasih telah menonton video kami. Jangan lupa like dan subscribe jika menurut pendapat kalian video kami ini berbanfaat. Sampai bertemu di video selanjutnya and see you next time. Sampai bertemu di video selanjutnya and see you next time.